Perkataan Profesor Doktor Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Muhaddith Ahli Hadith Semoga Allah merahmati beliau Beliau pernah bilang di salah satu ceramahnya Sebenarnya tidak ada khilafiah Antara ulama tentang menyambut kelahirannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Tidak ada khilafiah Tidak ada satupun ulama yang melarang menyambut lahirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Karena hadithnya sahih Nabi sendiri menyambut kok Kata beliau yang khilafiah itu Cara nyambutnya Kalau menyambutnya tidak ada khilafiah Jadi kaget-kaget juga kita kalau ada yang sampai melarang maulid itu Makanya dulu waktu Indonesia merdeka Maulidul Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Disepakati Oleh ulama di Indonesia Apapun madhabnya Apapun ormasnya Menyepakati sebagai hari libur nasional Jadi tidak ada masalah Menyambutnya dengan apa Ya menyambutnya dengan amal salih Kita menyambut anugerah besar pemberian Allah ini dengan amal Amal salih Seperti hal yang di Indonesia ini pada umumnya Buat acara Disitu ada zikir jamaah Disitu ada salawat Disitu ada tausiah Ya artinya bikin pengajian Subhanallah ada makan bersama lagi Masya Allah Artinya Tujuannya apa sih Tujuannya Menyadarkan kembali Atau mengingatkan kembali kepada umat Bahwa Inilah anugerah terbesar Pemberian Allah Yang wajib kita syukuri Melebihi yang lain Kalau ada orang punya proyek Jadi Bersyukur mengundang orang Makan bareng Ada orang dapat untung besar Dia undang keluarganya makan bareng Ini kan urusan-urusan duniawi semua ini Terus bagaimana dengan kita menyambut anugerah yang besar Yaitu Datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa'ala wa sahbihi wa sallam Ini anugerah lebih besar dari segalanya Ya salam Sallu ala Nabi Kalau kita buka surah Al-Imran Surah Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di ayat 164 A'udzubillahimina syaitanirajim Laqad menna Allah ala almu'minin Ith ba'ath fiihim rasulam min anfusihim Yatluu alayhim ayatihi Wayuzakkihim Wayu'allimuhum ulkitab walhikmah Wainkaanu min kablulafi dolalim mubin Di surah Al-Imran Ayat 164 Dengan jelas Allah menyatakan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Merupakan anugerah terbesar dari Allah Untuk orang beriman Orang boleh bahagia Menyambut Kemerdekaan Negaranya Orang boleh bahagia Menyambut rumah barunya Orang boleh bahagia Menyambut Anaknya lahir Padahal belum tentu itu anak Nyendengin apa nyusahin Wallahu alam Orang boleh bahagia Menyambut Hartanya Padahal belum tentu juga baik Hartanya itu Terus Datang Orang ngakunya Dai Gak boleh umat Islam bahagia Lahirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Ini gimana ini Apakah dia Tidak merasa bahwa Nabi Muhammad Adalah anugerah terbesar Untuk Orang mu'min Anugerah terbesar Pemberian Allah itu Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Bahkan ayatnya ada di Quran Coba itu orang-orang yang Merasa keberatan dengan umat Islam Memperingati maulidun nabi Coba baca Ali Imran 164 Baca dengan iman Ini anugerah terbesar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Dan kita kumpul Tidak ada melakukan maksiat Kumpulnya Di masjid Di musallah Di majlis Kumpulnya membaca salawat Kumpulnya dengar ceramah Menyemangatkan kembali Untuk umat Islam Mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Kumpulnya ngasih makan Makan bersama Ini semua amalan sunnah Kumpul semua di maulid itu Berbagai macam orang Punya pemikiran tentang politik Semua disatukan di majlis itu Karena semua fokus pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Tidak nanya lagi Entah pilih partai apa Entah pilih partai apa Tidak nanya lagi Entah pilih calonnya siapa Entah calonnya siapa Waktu duduk semua Fokusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Allahumma salli wa salim Mubarak alaihi wa ala alihi Laqad mannallahu Sungguh Allah telah memberikan Karunia Anugerah Alal mu'minin Kepada orang-orang beriman Jadi yang tidak beriman Tidak merasakan karunia besar ini Ini yang merasakan adalah Orang-orang beriman Apa karunia itu ya Allah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Pada mereka Seorang rasul Maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Min anfusihim Dari golongan mereka Artinya dari kalangan manusia Beliau datang Beliau bacakan Ayat-ayat Allah Yang beliau terima Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan beliau Mencucikan mereka Dari segala bentuk Kesirikan Dan kedatangannya Mengajarkan Alkitab Maksudnya Al-Quran Dan Al-Hikmah Saya baca di tafsir Al-Jalah lain Arti Al-Hikmah Ayat-Sunnah Beliau mengajarkan Al-Sunnah Bagaimana Sunnahnya Salat Bagaimana Sunnahnya Puasa Bagaimana Sunnahnya Haji Umrah Bagaimana Sunnahnya Makan Minum Tidur Buang hajat Semua diajarkan Ini anugerah besar Sallallahu alaihi wa salam Allahumma salih wa salim Mubarak alaihi wa ala alihi Jadi kita harapkan Tidak ada lagi Orang-orang yang Apa namanya Mengatakan Ada apa Maulid ada Kalau orang mu'min Tidak pantas Ngomong begitu lah Ini Umat Islam Dalam rangka Gembira Lahirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Tujuannya apa Agar umat Islam Kembali mengingat Tujuannya Siar Tujuannya apa Siar Jadi yang talinya Tidak mengagumi Jadi tambah kagum Yang talinya Anak-anak kecil Terutama itu Yang gak ngerti Jadi tahu Kembali semangat Untuk mengamalkan Ajarannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Kalaupun orang bicara Hasil Mana hasilnya Setelah maulid Yaitu Kembali kepada Individu masing-masing Dan hidayah Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kita Terus bekerja Dalam dakwah Terus Memang kita Punya majlis Ta'lim Terus yang hadir Misalnya Sedikit terus Mau dibubarin Gak ada hasilnya Gitu Ya enggak Dakwah mah Terus jalan Hasil itu Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala irgendwo Gerrit Keli Berkat Keli Keli PARTI Terima kasih.